Dan disini terlihat ya ini adalah perjalanan ketika Aura, Deyan dan juga yang lainnya otw ke resto monggo mampir Dan mereka semuanya tuh lagi pada mau dinner keluarga Dan kalian bisa lihat ya dengan lugunya Aura berkata kepada sang papa kalau Aura pengen punya adik Ya pastinya disini Deyan dan juga Tias pun jadi bingung Dan pertanyaan Aura itu pun membuat Tias dan juga Deyan saling berpandangan Tentu saja bingung banget ya bagaimana cara menjawabnya kepada Aura Bahkan disini terlihat ya Aura bener-bener memohon kepada sang papa dan juga sang mama supaya segera diberikan adik untuk Aura Dan ternyata disini Aura tuh iri banget ya sama teman-temannya yang pada punya adik tetapi Aura belum punya adik Pokoknya Aura tuh pengen banget Dan mendengar pertanyaan Aura ini tentu saja Bu Yuni dan juga Bisarni hanya bisa terdiam Ya pastinya mereka semuanya menunggu jawaban dari Tias dan juga Deyan Dan kemudian Deyan pun menjawab seperti ini kepada Aura Supaya Aura memintanya jangan kepada papa dan juga mamanya tetapi memintanya kepada Allah Dan memang pinter banget ya Deyan ini ada aja jawabannya padahal sebelumnya tuh Deyan tuh bingung banget mau jawab apa ke Aura Dan mendengar jawaban Deyan itu tentu saja Tias pun jadi tersenyum Kemudian Aura pun berdoa bahkan kemudian Bu Yuni dan juga Bisarni juga ikut mendoakan dan mengaminkan Ya pastinya Tias dan juga Deyan pun saling berpandangan dan pokoknya pada janggung sendiri Kemudian adik kan berpindah kepada pokoknya semuanya tuh udah sampai di resto Dan ternyata di resto itu adalah resto dimana sekarang ini Jino lagi belajar bikin mie godok kesukaan Tias Kemudian Abel juga datang ke tempat itu Tiba-tiba Abel mendapat telpon dari Honey dan Honey tuh pengen ketemu sama Abel Karena Honey gak mau Abel membeberkan rahasianya kalau dirinya masih hidup Dan ternyata Abel sekongkolnya akhirnya sama Honey Tetapi Abel masih bingung apa sebenarnya yang terjadi sama Honey kok sampai seperti ini Ya kemudian Abel ketika lagi telponan sama Honey tiba-tiba Jino datang Ya pastinya disini Abel pun bingung banget ya Nanti kalau sampai ketahuan Abel anak Pak Sigit Ya pastinya bakalan-bakalan kacau Nanti bisa-bisa Jino benci sama Abel Sementara itu Honey lagi UTW ke tempat resto itu Semuanya pada ngumpul Selamat menikmati